1 dari 5 komplotan begal yang membacok Satrio Mukti Raharjo, casis pintar apore di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ditembak mati jajaran Polde Metro Jaya. Kasub ditjahatan ras ditreskrim um Polde Metro Jaya, AKBP Rofan Richard Mahenu mengatakan, pelaku berinisial PN diberikan tindakan tegas lantaran melawan saat diamankan. PN dan 4 pelaku lain diamankan jajaran subdit jahatan ras Polde Metro Jaya secara terpisah di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tangerang Kota pada Rabu 15 Mei 2024 di Nihari. Lantaran melawan dan membahayakan, personil subdit jahatan ras ditreskrim um Polde Metro Jaya terpaksa melesakan tembakan ke arah dada untuk melumpuhkan. Selain PN, 2 pelaku lain berinisial AY dan MS juga ditembak pada bagian kaki karena berupaya melarikan diri saat diamankan personil subdit jahatan ras ditreskrim um Polde Metro Jaya. Usai kejadian, jenazah PN kemudian dibawa penyidik ke instalasi forensik Rumah Sakit Pori Keramat Jati, Jakarta Timur untuk proses autopsi. Berdasarkan hasil autopsi tim dokter forensik RS Pori Keramat Jati, PN tewas akibat satu luka tembak dari dada yang tembus ke punggung. Korban diikuti oleh pelaku yang terekam di sisi TV yang terekam di Kebun Jeruk ini sangat membantu kami untuk mengidentifikasi para yang sudah mengikuti korban kurang lebih menurut pengakuan dari pelaku kurang lebih 10 menit. Kami dari subdit jahatan ras Polde Metro telah berhasil mengungkap pelaku tindak bidana pencurian dengan keterasan di mana kami berhasil mengamankan 5 orang 3 orang pelaku utama, 1 orang pelaku yang menjual motor dan 1 orang pelaku yang membeli motor hasil curian tersebut. Perlu diketahui dari 4 orang pelaku ini semuanya berasal dari Pandeglang, Banten. Jadi setelah kejadian kami dari Ditreskirum Polde Metro Jaya karena maraknya pembegalan sudah membuat timsus anti-begal sehingga melakukan penyelidikan dan kami menemukan berdasarkan keterangan saksi beberapa sisi TV bahwa pelaku dengan sengaja mengikuti korban beberapa saat dan tercover oleh beberapa sisi TV kemudian setelah keadaannya sepi pelaku memepet korban kemudian melakukan aksinya. Dari hasil keterangan pelaku mereka sudah melakukan 3 kali kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei kurang lebih jam 2 subuh kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku namun dalam pengembangan tersebut pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki. Tersangka untuk menjemput dan untuk 4 pelaku sudah kami amankan di Polda Metro Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia